Dengan era sosial media saat ini, komen tuh akan bisa sangat sadis dan keji gitu. Mbak Tiko siap? Saya belajar banyak dari alam dan juga dari Mas Ganjar. Awal-awal memang sangat, karena saya kan orangnya sensitif. Ya stres juga mbak awalnya. Tapi emang Mbak Tiko tuh baca tuh komen-komen netizen? Awal-awal baca. Sekarang? Awal-awal baca, sekarang dibaca tetapi tidak semuanya harus dimasukkan ke hati. Deseleksi ya. Komen yang membangun, ini yang asal salah gitu, pokoknya apapun yang kita lakukan salah. Membenci. Iya gitu, jadi sudah mulai bisa inilah memfilter. Dan di politik kita gak boleh pakai ini, untuk menyikapi serangan. Jangan baper. Iya, jangan baper. Pakainya ini. Rasionalitas harus terjaga, feel free mereka buat kayak gitu. Tapi tetap ada norma, tetap ada tata krama. Dan tetap ada penyampaian, cara-cara penyampaian yang lebih baik. Nah sekarang dia lebih rasional, maka emaknya kemudian dijaga sama dia gitu. Nah udah mah gak usah dibaca gitu. Nah antara lain gitu lah. Sudah merasakanlah semua bagaimana getirinya ketika kemudian kita dihujat tadi. Siapa lebih jago larinya, ayah atau bunda? Ibu lah. Bunda lah ya. Jauh. 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 Hari ini mungkin lari dua kilo, besok tiga kilo. Hari ini lari jalan, lari jalan seperti itu. Ada tua enggak? Yang penting sehat. Ada istilah ya. Sehat. Listen to your body. Selamat menikmati. Dos. Terima kasih.